22 Bapak Anis Rashid Baswedan Sesi ini akan membahas mengenai kebangkitan Indonesia Melihat dari peluang dan tantangan di masa depan Untuk itu langsung saja tanpa menunda lebih lama lagi Kami memundang untuk bisa naik ke atas panggung Bersama dengan moderator kita pada sore hari ini Yaitu Bapak Meta Dharma Saputra Hadirin yang kami hormati Sahabat Katadata Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Anis Baswedan Kamu persilakan Pak untuk Langsung naik ke atas panggung Dan menepati tempat duduk yang telah kami sediakan di atas panggung Sambutan yang luar biasa dari para sahabat Katadata Yang sore ini hadir di ID Katadata 2023 Ya sekali lagi dengan hormat kami mengundang Bapak Anis Rashid Baswedan Untuk menempati tempat duduk Dan memulai diskusi kita pada sore hari ini Dan kami juga turut mengundang tentunya moderator kita pada sore hari ini CEO dan co-founder Katadata Bapak Meta Dharma Saputra Sekali lagi Bapak Ibu dan sahabat Katadata Mari kita sambut narasumber kita di sesi yang ke-10 Yaitu Bapak Anis Rashid Baswedan Dan moderator kita Bapak Meta Dharma Saputra Silahkan Pak Baik untuk waktu dan kesempatannya Saya serahkan kepada moderator yaitu Bapak Meta Dharma Saputra Wah ini meriah sekali nih kayaknya Rame nih Mas Anis Tepuk tangan dulu deh Buat Mas Anis Baswedan Sore ini adalah satu sesi yang dinantikan-nantikan dari pagi nih Mas Anis Jadi banyak yang tanya ini Mas Anis jadi datang atau enggak Saya bilang karena Mas Anis baru dari Tanah Suci Ya saya cuma bilang saya sedang berdoa Mudah-mudahan Mas Anis kejadian datang Tidak ada hal yang merintangi dan kita bersyukur Mas Anis sudah bersama kita Jadi mungkin dalam waktu 30 menit Kalau boleh nawar panjangkan dikit Tadi saya sudah sampaikan ini forum ID Indonesia Data and Economic Conference Sebetulnya kita menyebutnya bukan IDE tapi ID Karena disinilah akan bicara setahun sekali Ide-ide besar, perspektif, kemudian gagasan Yang tadi Pas Anis sudah banyak juga melontarkan Ketika kami ngobrol di ruang sebelah Saya kira ini kesempatan yang luar biasa Karena kita semua tahu Pak Anis tentu menjadi tokoh nasional Yang sedang menjadi perbincangan paling hangat juga sekarang ini Menuju 2024 Jadi sekali lagi Pak Anis terima kasih Sudah hadir Dan saya kenal beliau cukup lama Kebetulan kami satu alma mater Di Fakultas Ekonomi Gajah Mada Nah cuma Pak Anis Sekolah dulu ke Amerika Saya tidak berkesempatan Jadi Pak Anis setahun di bawah saya Secara ininya boleh nyombong Pak Anis ada di kelas Tapi soal nasib beda jauh Jadi Pak Anis sudah menjadi Malang melintang kemana-mana Salah satu tokoh paling berpengaruh juga di dunia waktu itu Tokoh muda kemudian Kita tahu langkahnya tidak perlu diceritakan lagi Nah sore ini kita ingin berbagi Ide gagasan dengan Pak Anis Tentang apa yang dikerjakan oleh Pak Anis di Jakarta Kemudian apa yang bisa dikembangkan Untuk di Indonesia Nah pertama-tama Pak Anis Ini bahwa Majalah di ekonomis misalkan Belum lama ini menulis Indonesia mungkin bersama India akan bersaing Menjadi negara yang tumbuh Paling cepat setelah China Kemudian juga McKenzie dan Profesor Rubini dari Amerika Meramalkan bahwa Indonesia mungkin Tahun 2030 akan menjadi negara ke-6 atau ke-7 besar dunia Kemudian juga Presiden Jokowi mencanangkan 2045 kita sudah menjadi negara 5 besar dunia Nah persoalannya adalah Apakah benar itu akan kejadian dan di titik mana kita itu berada Ini yang ingin kita gali berdasarkan pengalaman Pak Anis 5 tahun memimpin Jakarta Apa yang nanti bisa dibagi ketika Mengangkat ini ke dalam level nasional Nah untuk mengawali itu Kita tahu Pak Anis baru menulis Beberapa waktu lalu di Harian Kompas ya Sebuah tulisan dengan judul Meluruskan Jalan Menggelar Kehadiran Sosial Nah kira-kira Mungkin bisa diceritakan dulu Pemikiran yang ditulis itu Kita ingin dengar sekarang secara lisan Mungkin lebih menarik daripada kita baca kita dengarkan Ada suaranya, ada tonnya, ada emosinya, ada body language-nya Silahkan Pak Anis mulai dari situ Terima kasih Mas Meta Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya Selamat buat kata data, selamat buat Mas Meta Memang ini Mas Meta Tadi kalau tadi ditanya datang tidak, datang tidak gitu ya Prinsipnya saya sering bilang lebih baik begini Lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal Ya kan udah pasangin gede, katanya gak jadi datang gitu Tapi insya Allah kalau yang undang Mas Meta saya datang Karena tadi dibilang kami ini sebetulnya seangkatan Tapi saya tinggal kelas tahun jadi beliau diatasnya Dan ketika dulu kuliah Memang diantara kita para mahasiswa Ini termasuk yang tekun, rajin dan IP-nya baik gitu Padahal sebaliknya Jadi Mas Meta ini terus berorientasinya ke data riset Ketika jadi wartawan juga kuatnya di data riset Jadi terima kasih Saya kalau diundang Mas Meta saya tadi bilang Saya gak berani gak datang gitu Nanti jadi masalah ini Nah terkait dengan ide gagasan dan yang tadi disampaikan Ada banyak pandangan tentang Indonesia ke depan Dan banyak dari pandangan-pandangan itu yang optimis Saya rasa kita share optimis itu Kita setuju dan kita ingin optimisme itu menjadi kenyataan Bahkan kita ingin lebih baik lagi daripada yang mereka prediksikan Nah kami melihat untuk kita bisa terus ke depan dengan baik Itu harus ada sebuah proses pertumbuhan Bukan hanya pertumbuhan ekonomi Tapi pengembangan terus-menerus Pembangunan terus-menerus Yang kalau kemarin saya sampaikan Kita sebagai bangsa itu Mendapatkan kesempatan tiap 5 tahun sekali Mereview rencana ke depan Bagaimana kita 5 tahun ke depan Begitu juga 5 tahun berikutnya Dan suruh rakyat menentukan Nah saya melihat Banyak hal yang perlu jadi perhatian Tapi penting untuk ke depan Itu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita Pembangunan ekonomi kita Dirasakan manfaatnya secara lebih setara Semua unsur masyarakat di Indonesia Mendapatkan manfaat yang cukup dari pertumbuhan perekonomian Jangan sampai angka pertumbuhan ekonomi kita Tinggi Tetapi rumah tangga-rumah tangga kita Tidak merasakan pertumbuhan ekonomi itu Nah kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi Angkanya di skala nasional Itu juga di tingkat rumah tangga Regional itu juga tumbuh Jadi itu unsur yang biasa disebut sebagai pemerataan Memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu Diiringi dengan pemerataan Itulah yang disebut sebagai pertumbuhan berkualitas Kuantitas dari pertumbuhannya nampak di angka Itu kuantitasnya Kualitasnya ditentukan pada distribusinya Bila pertumbuhan tinggi tanpa distribusi yang tinggi Maka dia kualitasnya rendah Dengan distribusi yang tinggi Pemerataan yang tinggi maka kualitasnya tinggi Itu poin pertama Yang kedua adalah tentang institusi Terutama institusi hukum yang punya implikasi pada seluruh aspek Jadi saya ingin sampaikan kepastian hukum Itu merupakan salah satu unsur penting sekali Yang punya implikasi di seluruh unsur kehidupan masyarakat Dari mulai kegiatan perekonomian Sampai pada kegiatan di sosial media Sampai pada kebebasan berekspresi Sampai kepada kepastian perjanjian Ini adalah aspek penting yang kita harus perbaiki secara serius Jadi kalau kita bicara tentang kepastian hukum Maka PR kita masih besar di situ Di dunia usaha misalnya Perjanjian-perjanjian investasi yang skalanya besar Atau perjanjian perdagangan yang skalanya besar Sering sekali tidak menggunakan Jakarta sebagai lokasi penandatanganannya Tandatangannya di mana? Banyak yang dilakukan tandatangannya di Singapura Ketika ditandatangan di Singapura Itu artinya dia menggunakan sistem hukum Singapura Bila ditemukan ada masalah Mengapa mereka tidak mau tanda tangan di sini? Ini PR besar buat kita Jadi kalau mau kita ke depan Maka harus ada kepastian hukum di kita Dan juga di aspek kebebasan berekspresi Kepastian hukum itu bukan hanya usaha Tapi kebebasan berekspresi Bagaimana kita sebagai warga negara Mengungkapkan fakta dan tidak dikriminalisasi Bila mengakukan fakta atas kenyataan yang ada di masyarakat Tapi bila itu muncul Yang muncul dari rasa takut Yang kemudian muncul adalah ketidakpastian atas hukum Jadi ini aspek kedua Yang menurut kami penting sekali Untuk jadi perhatian bagi kita semua Yang berikutnya adalah tentang kolaborasi Jadi bagaimana kerjasama Itu dikedepankan Untuk kita bisa membangun Indonesia lebih baik Jangan sampai pemerintah Baik itu pusat maupun daerah Merasa bisa mengerjakan semua urusan sendirian Kita harus melibatkan seluruh unsur masyarakat Baik terkait perekonomian Ataupun kegiatan-kegiatan kebudayaan Sosial dan aspek-aspek lainnya Pendekatan kolaborasi ini harus kembali di nomor satukan Kalau bahasa lama kita dulu menggunakan istilah gerakan Movement Kalau dengan istilah sekarang banyak menyebutnya istilahnya kolaboratif Kerja bersama Nanti saya bisa jelaskan apa yang kita kerjakan terkait dengan itu semua Tapi kami melihat Tiga aspek ini Pertumbuhan yang lebih merata Kemudian kepastian hukum Kemudian pendekatan kolaborasi di dalam semua aspek Itu tiga dari beberapa hal penting yang perlu jadi perhatian Terima kasih Dari papanan awal Mas Anis Menarik sekali bahwa growth saja tidak cukup Kemudian orang memang sekarang bicara tentang sustainable and equitable growth Jadi kualitas pertumbuhan sangat ditekankan tadi oleh Mas Anis Yang juga menarik ini mungkin tentang Tadi disampaikan kepastian hukum Nah ini mungkin Mas Anis juga bisa menanggapi Karena mengusung isu perubahan Nah kemudian orang di kalangan dunia usaha juga khawatir Waduh ini nanti kalau Pak Anis jadi presiden Kemudian semuanya berubah Bagaimana kemudian sanctity of contract Bagaimana perubahan itu Tidak kemudian mengacaukan apa yang sudah settle Dan sifatnya sakral dalam hal kontrak Mungkin Mas Anis bisa menyampaikan itu bagaimana Saya malah melihat begini Penting sekali kalau kita berada di dalam Posisi pemegang otoritas Untuk punya patokan di dalam mengambil sebuah keputusan Kalau punya pegangan maka you are predictable Yang mengkhawatirkan di dalam pemerintahan itu Kalau ada unpredictability Dan dunia usaha juga selalu akan khawatirnya pada unpredictability Sesuatu yang tidak bisa diduga Jadi saya ingin sampaikan Selama kami bertugas misalnya di Jakarta Atau di dalam otoritas yang lain Ada empat hal yang menjadi pertimbangan Kalau ambil keputusan Dan ini bisa dipakai untuk keputusan-keputusan lain Satu adalah faktor memberikan keadilan kesetaraan Jadi keputusan itu harus bisa semaksimal mungkin Memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan Yang kedua adalah kepentingan umum Kepentingan publik dalam keputusan itu Yang ketiga adalah ilmu, data, fakta Ini kebetulan kata data nih Jadi keputusan itu jangan meniadakan Faktor data, fakta, sains Yang keempat adalah aturan regulasi undang-undang yang ada Nah kami sering mengalami ketika di dalam proses pemerintahan itu Itu urutannya sering dibalik Mas Meta Jadi kita ambil keputusan itu dengan aturan dulu Undang-undang dulu baru kemudian unsur yang lain Nah kami melihat harusnya dibalik Supaya apa? Supaya terus menerus kita akan bisa menghadirkan keputusan yang membuat kondisi kita lebih baik Tapi kalau semuanya dimulai dengan taat aturan dulu Banyak sekali aturan yang ternyata di kemudian hari tidak lagi memberikan Pemenuhan rasa keadilan Pemenuhan atas kepentingan umum Dan tidak sesuai dengan kondisi Jadi empat itu Jadi jawaban saya terhadap ini Saya akan sampaikan predictability Yang kedua adalah Tidak mungkin bisa melakukan continuity saja Dan tidak mungkin hanya bisa melakukan perubahan saja Ada empat lagi nih Kami selalu sampaikan Apa yang harus diubah Yang kedua apa yang harus Maaf Apa yang harus diteruskan Yang kedua apa yang harus dikoreksi Yang ketiga apa yang harus dibuat baru Dan yang keempat apa yang tidak perlu diteruskan Selalu ada empat hal Jadi ada unsur continuity Ada unsur change Lalu sekarang saya tunjukkan kasus Jakarta Kami bertugas di Jakarta Ketika kami bertugas Ini bukan gubernur pertama Sebelumnya sudah ada gubernur-gubernur sebelumnya Sebelum saya Pak Jarot Sebelum Pak Jarot Pak Basuki Sebelum Pak Basuki Pak Jokowi Sebelum Pak Jokowi Pak Fauzi Bowo Di situ ada continuity and change Jadi kebijakan-kebijakan itu Maka bagi yang mengkhawatirkan Tentang besok Tentang besok nih Sebaiknya lihat rekam jejak Kekuatan paling kuat ya Kekuatan yang paling tinggi Untuk menyampaikan prediksi Adalah pas rekod Rekod masa lalu Nah saya ingin tunjukkan Ketika di Jakarta Hal-hal yang sudah dikerjakan Diteruskan dengan modifikasi Diteruskan dengan pembaharuan Dan itu yang kita kerjakan Nah kebaruan-kebaruan itulah Yang memberikan nuansa perubahan Bisa diberi contoh mungkin Pak Anies Misalnya teman-teman sekalian Lihat transportasi umum di Jakarta Transportasi umum bukan barang baru Sudah ada di Jakarta lama sekali Lalu ketika era kami bertugas di Jakarta Transportasi umum yang sudah banyak itu Di integrasikan Menjadi satu sistem transportasi umum Namanya Jaklingko Itu perubahan? Iya Perubahan Karena pendekatannya kolaborasi Ini yang saya ingin sampaikan mas Kolaborasi Jadi ketika transportasi umum di Jakarta Itu lebih dari 25 operator Yang bekerja di Jakarta Teman-teman biasanya ingat Namanya dulu ada Metro Mini Ada Kopaja Ada apa lagi itu KWK Ada Mikrolet dan lain-lain Itu adalah kooperasi-kooperasi semua Itu lebih dari 25 operator Mereka masih eksis tidak sekarang? Masih Tapi brandnya namanya Jaklingko Karena di integrasikan dalam satu Sistem transportasi umum Nah apa yang kita lakukan? Perubahannya pada integrasi itu Berubah sekali Dulu bayarnya per penumpang Maaf Per penumpang Pendapatan perusahaan-perusahaan itu dulu per penumpang Karena itulah kenapa mereka kebut-kebutan Karena mereka ngejar penumpang Skemanya kita ubah Berubah total skemanya Jadi kalau dibayangkan ya Sebagai ilustrasi Ini penumpang Kemudian ini adalah operator Mereka dulu transaksi langsung Penumpang bayar ke operator Lalu operator memberikan jasanya Kami datang Diubah Penumpang bayar ke Pemprov Pemprov bayar ke operator Warga bayar ke Pemprov Menggunakan jam Pemprov Pemprov bayar ke operator Per kilometer Jadi operator-operator itu Sekarang tidak kebut-kebutan Karena mereka dibayar pemerintah per Kilometer Sehari mereka harus jalan 100 kilo misalnya Plus minus 10 kilo Jadi minimal 90 Maksimal 110 Berubah total Cara pengelolaannya Tetapi Sistem atau continuity Dari jasa itu jalan terus Mereka tidak hilang Bayangkan Kalau pemerintah baru Lalu Membuat Yang disebut sebagai Pengadaan Bis sebanyak-banyaknya Semua operator yang ada di Jakarta itu Bisa tutup Kalah dengan kendaraan yang disiapkan oleh Pemerintah Yang kami lakukan tidak Semua operator yang ada Mari kerja bersama Anda sebagai unit usaha tetap hidup Bisnis Anda tetap jalan Dan masyarakat yang membutuhkan kendaraan umum Dapat kendaraan umum dengan nyaman Dan kemudian negara hadir memberikan subsidi Jadi disitu Ada sebuah pendekatan Melakukan perubahan Dengan menjamin sustainability Atas yang selama ini sudah ada Dengan pendekatannya kolaborasi Begitu mas Nah itu menarik mas Anis Jadi ada perubahan Tapi di atas sustainability Dengan kolaborasi Pertanyaan saya untuk di level nasional Yang sekarang juga menjadi perbincangan hangat Ada kebijakan-kebijakan besar yang juga Dalam tataran ide Ini memang ada pro kontra IKN Misalkan Kemudian hilirisasi Ini ide-ide besar yang saya kira Sah-sah saja berdebat Kemudian memunculkan school of thought Yang bermacam-macam Kategori mana itu mas Anis Koreksi Perubahan Atau melanjutkan Atau bagaimana Dan ketika sampai kepada Tema-tema khusus Kami melihat perlu sekali Pemerintah itu dalam mengambil keputusan Bukan selera Jadi bukan selera A Selera B Selera C Tapi libatkan seluruh stakeholder relevan Di dalam penyusunan keputusan ini Jadi ketika tadi saya cerita tentang Transportasi umum Itu bukan seorang gubernur datang Lalu ini solusinya Gubernur bilang Kami ingin jumlah penumpang kendaraan umum meningkat Polusi di Jakarta menurun Dampaknya pada Jakarta lebih sehat Pada traffic yang lebih baik Itu objektifnya Lalu panggil seluruh stakeholder Dan kemudian proses ini terjadi Proses negosiasinya pun panjang Jadi saya ingin sampaikan Ini bukan selera Oh saya akan teruskan atau tidak teruskan Justru libatkan semua Kenapa? Karena unsur yang ketiga tadi Ilmu Data Fakta Itu menjadi penentu dalam pengambilan Keputusan Kalau kemudian itu dipandang sebagai sesuatu Yang objektif dari assessment itu Baik Let's proceed Tapi kalau tidak Jangan Jadi saya melihat Kedepan Kita harus Menomorsatukan pertimbangan Teknokrasi Di atas Pertimbangan Politik Teknokrasi Biarkan teknokrasi itu Yang mendominasi Termasuk keputusan-keputusan Soal itu Jadi bila itu baik Dalam assessment Proceed Bila itu harus dikoreksi Tunjukkan di mana Letak koreksinya Jangan sampai Pengambil Keputusan Sekedar Menetapkan Apa yang menjadi Aspirasi dirinya Tapi tidak Memasukkan Data-data Fakta Pandangan Para ekspert Oke menarik Jadi Tentu akan ada ruang-ruang Diskusi yang masih panjang Tentang itu Kita tidak bisa bahas Di sini Secara tuntas Cuma Satu hal Mas Anis Tadi pagi Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto Menyampaikan Mungkin tidak panjang Kita punya waktu Hanya 13 tahun Menikmati Masa bonus demografi Dan kemudian Kita terbebas dari Middle income trap Sementara Pertumbuhan ekonomi kita Masih 5% Butuh 6-7% Nah Siapapun yang terpilih 2024 Tentu akan Menentukan Indonesia Di tahap itu Karena kalau bisa Tentu Akan dua periode Tentukan Berarti Dalam masa 10 tahun Dalam 13 tahun Yang tersisa ini Nah menurut Pak Sani Secara singkat Apa yang sebaiknya Kita kejar Untuk memanfaatkan Sisa waktu itu Kualitas Kualitas dari manusia Indonesia Harus ditingkatkan terus menerus Dan kualitas itu mulainya Dari mana Mereka di kesehatan Pendidikan Ketika itu Kita pastikan Mereka bisa mendapatkan yang baik Lalu Kita pastikan Ada kesempatan Kerja Lapangan Untuk berkarya yang cukup Nah ketika Ketika sampai Kepada satu Adalah tentang kualitas Dan saya Istilahkan disini Mas Merta Bukan kualitas SDM Saya sebutnya istilah Kualitas manusia Sebagai manusia utuh Bukan semata-mata Sebagai faktor produksi Dalam sebuah Kegiatan Perekonomian Nah Ini Membutuhkan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Untuk surah Dari mulai dalam kandungan Sampai Mereka tumbuh Berkembang Indikasi-indikasinya Gampang Kita lihat statistiknya Dari mulai soal Ibu Melahirkan Tingkat kematian itu Harus serendah mungkin Kalau bisa Nol Lalu Kita bicara tentang Angka pertumbuhan Anak Dari mulai usia Nol Sampai dengan Usia 5 tahun 10 tahun itu Tumbuh sehat Ini penting sekali Karena efeknya Di jangka panjang Lalu yang kedua Adalah pendidikan Pendidikan mendasar sekali Satu akses Akses ini Indikasinya serana Jumlah bangku SD kelas 1 Harus sama dengan Jumlah bangku SMP SMK Kelas 12 Jadi kelas 1 Bangkunya Sama dengan kelas 12 Karena kalau jumlah Bangkunya tidak sama Maka banyak orang Hilang di jalan Nah hari ini Bangku kita Belum sama Jumlah bangku SD kelas 1 Dengan jumlah Bangku SMA SMK Kelas 12 Ini bukan salah satu Dua tahun Ini bukan Ini adalah proses Perkembangan kita Memastikan itu adalah Yang ketiga Adalah aspek kualitasnya Terjadi Peningkatan Kualitas Guru Harus Harus Merangsang Agar Pasar Membesar Dan Unsur-unsur Masyarakat Yang belum Masuk di dalam Pasar Itu didorong Untuk bisa masuk Ke pasar Lalu pemerintah Mengurangi Kegiatan Usahanya Di dalam Pasar Tapi biarkan Private sector Yang dominan Jadi BUMN Itu menjalankan Peran Pembangunan Tapi biarkan Pertumbuhan Perekonomian Kegiatan Perekonomian Sebisa mungkin Dikerjakan oleh Korporasi Oleh Pasar Karena itu akan Punya potensi Pengembangan yang jauh Lebih pesat lagi Next Sedikit belok Ke politik Karena ini Pasti rame Pertama adalah 2024 Tentu adalah Selain pertarungan Ide Juga pertarungan Banyak hal Mungkin Pak Anies sendiri Bisa menjelaskan Ada satu Label yang selalu Diterakan ke Pak Anies Meskipun saya kenal Lama sekali dengan Pak Anies Itu adalah Kok Pak Anies ini Tidak selaras Dengan asas pluralisme Misalkan begitu Nah Mungkin bisa dijelaskan Bagaimana sih Sebetulnya Yang ada di pemikiran Pak Anies Tentang label itu Jadi Ketika Ada Pelabelan Saya Cenderung untuk Tidak menjawab Dengan Kata-kata Tapi Cenderung untuk Menjawab dengan Kenyataan Ini Adalah air minum kita Mas Meta Disini Air minum kita Dan kalau Air minum ini Kemudian ada yang pegang Mikrofon di depan sana Bilang Hati-hati Ini air keras Maka Saya akan bilang Ini air Minum Air bersih Tapi lalu Kata dia Dengan kata saya Terhadap air ini Jadi cara paling efektif Untuk membuktikan Bahwa ini adalah Bukan air keras Adalah dengan mengambilnya Dan meminumnya Ini bukan air keras Itu kira-kira Jadi Ketika Tuduhan itu Begitu besar Disampaikan di 2006-2017 Saya cuma berdoa Semoga Tuhan Memberikan umur panjang Sehingga ketika Saya bertugas di Jakarta Saya bisa Menunjukkan Apakah Jakarta Menjadi sebuah kota Yang anti pluralisme Apakah Jakarta Menjadi kota Yang tidak menghormati Kebajumukan Apakah Jakarta Diskriminatif Terhadap yang minoritas Apakah Jakarta Tidak memberikan Paduan minoritas Yang terjadi Jakarta justru Memberikan ruang Kepada seluruh unsur Yang ada di kota ini Jadi Ini Yang terjadi Sehingga Kalau itu bisa dilihat Bagaimana Seluruh unsur Masyarakat Yang membutuhkan Perhatian negara Dan secara jumlah Sangat sedikit Justru negara hadir Saya beli contoh Masyarakat Hindu Tamil Berpuluh-puluh tahun Menginginkan rumah ibadah Tidak pernah bisa dapat Alhamdulillah Sekarang mereka Pertama kalinya Punya rumah ibadah Di Jakarta Ini pertama kali Dan terbesar Lalu saya beri contoh Masyarakat Nasrani Merayakan Menuju Natal Sekarang ada Christmas Carol Di jalan-jalan utama Sebagaimana Kalau malam lebaran Yang muslim Mengadakan takbiran Di jalan-jalan Dan apa yang terjadi Ruang untuk Berekspresi Bagi seluruh Kelompok masyarakat Itu diberikan Jadi Saya ingin Menjawab Semua Sangkaan-sangkaan itu Tidak dengan Kata-kata Bukan dengan Pernyataan Tapi dengan Kenyataan Dan itu yang Ditunjukkan di Jakarta Luar biasa Aduh Waktunya Saya didesak Bebas Kalau dari sisi saya Tidak ada masalah Menarik Sampai subuh Kemudian Mas Anies Juga Ini kan Kita juga tahu Bahwa dalam Perbincangan-perbincangan Terakhir Itu bicara Tentang Orang menunggu Sampai mungkin September-Oktober Nanti adalah Siapa sih Yang akan mendampingi Mas Anies ini Nanti maju Kira-kira Bapak Ibu Setuju kan Kalau kita tanya ya Mau nyebut nama Boleh Alhamdulillah Tapi kalau gak nyebut nama Kira-kira Kriteria Konsep Atau apa gitu Mas Anies silahkan Ada usulan disini Saya Masalahnya kurang pintar Waktu kuliah Kalau saya pintar Saya melamar Mas Anies Monggo silahkan Kira-kira seperti apa Dalam mikir Kayaknya Rada-rada Dalam Ini pikir tanya Gini teman-teman Saya lagi memikir Masuknya dari mana Gini jawabnya Tapi Saya ingin sampaikan Begini Lagi-lagi Saya mencoba Dalam pekutusan itu Pakai kriteria Supaya predictable If you make decision You really have to have Kriteria Sehingga Keputusan-keputusan Jadi apa kriteria Satu Satu Dia bisa Membantu Pemenangan Tentu saja bukan Masa Pasangan yang malah Membuat kalah gitu Iya kan Iya kan Nomor satu Dia bisa membantu Pemenangan Yang kedua Dia Bisa Membuat Koalisi makin solid Tiga Dia bisa membantu Di dalam proses Pemerintahan Bila ditakdirkan Menang Keempat Dia punya Visi Yang sama Jangan sampai Visinya beda Nanti Rutenya Beda Nah itu semua Programatik Itu semua Teknokratik Yang kelima Adalah Lebih Pada Kepribadian Apa Kemistrinya Baik Boleh kan Punya kemistri yang baik Sehingga bisa jadi Duit tunggal Benar ya kira-kira Gitu kira-kira Lima kriteria itu Dan di dalam Proses ini Ini sedang menjalani Tapi Saya rasa Dalam perjalanannya Keliatannya Ada Kriteria Nomor nol Yang dulunya Saya tidak memasukkan itu Yaitu Tak bermasalah Tak bermasalah Dan berani Berani Tak bermasalah Karena kalau ada masalah Mudah sekali Kesandung sekarang ini Mudah sekali Jadi kriterianya Lima Terus muncul Kriteria ke nol Tak punya masalah Tak bermasalah Karena ternyata Itu faktor yang Sangat penting Karena kalau tidak Kepleset-pleset Sepanjang Jalan Gitu Nah siapa namanya Nah ini dia Mudah-mudahan Mudah-mudahan Beberapa waktu ke depan Nanti bisa selesai Tapi sekarang lagi dibahas Kalau yang limanya Keliatannya mudah Keliatannya yang nol ini Yang lagi dicari Supaya aman Cari yang tidak bermasalah Klu menarik Nah Tadi ada satu kata Yang disebut oleh mas Anies Bahwa Duit tunggal Sementara Juga ada kriteria Kalau dulu Memang harusnya Ditinggal Tapi banyak juga Kenyataannya Wakil Presiden Menjadi ban serep Dari Presiden Atau ada juga Menjadi matahari kembar Mas Anies sendiri Membayangkan Kalau nanti memimpin Bagaimana Relasi Presiden Dan Wakil Presiden Ya Memang kalau dalam Struktur Kenegaraan Itu Seperti juga Di kepala daerah Wakil itu Memang memiliki Peran untuk Mewakili Jadi kebijakan Dan lain-lain Ada pada tangan Gubernur Tidak ada Surat Keputusan Wakil Gubernur Itu tidak ada Jadi tidak ada Rapat Wakil Gubernur Tidak ada juga Jadi memang Sifatnya Dan itu barangkali Bedanya Antara Wakil Dan Deputi Kalau Deputi Dia membagi tugas Sebagai pimpinan Tugasnya dibagi Di beberapa Deputi Tapi kalau Wakil Memang fungsinya Mewakili Nah diskresinya Ada kepada Gubernur Ada pada Presiden Untuk memberikan tugas Nah saya melihat Pembagian tugas itu Sebaiknya Dilakukan Sesuai dengan Bekal Pengalaman Bekal Jaringan Yang dimiliki Oleh si Wakil Jadi jangan Ditentukan Sebelum tahu Siapa orangnya Jadi kalau saya Bersama dengan Mas Meta Misalnya Berpasangan Maka tugas Yang diberikan Kepada Mas Meta Adalah tugas Yang selama ini Mas Meta Memiliki Pengalaman Memiliki Jaringan Memiliki Pengetahuan Sehingga Beban Yang dimiliki Oleh saya Bisa saya Sebagian Alihkan Ke Mas Meta Tapi kalau Yang dialihkan Itu tidak cocok Dengan yang dimiliki Pengalaman Mas Meta Malah menjadi Beban baru Untuk Mas Meta Jadi Ini adalah Satu proses Pembagian tugas Setelah tahu Siapa yang Berada di situ Dengan harapan Seperti itu Maka Kerja bersamanya Itu bisa Berjalan Dengan baik Tapi saya perlu Sampaikan disini Bapak sekalian Dari pengalaman Kami bertugas Sebelumnya Ini adalah Tugas Yang diembankan Pada orang Dewasa Yang matang Jadi Ini bukan Seperti Mencari Pasangan Apa Antara Anak-anak Muda Yang kemudian Memasukkan Faktor Perasaan Kalau sudah Kalau sudah Orang Orang Kita akan Besar Demokrasi Demokrasi Salah satu Terbesar Penduduk Terbesar Kekayaan Alam Terbesar Kita harus Menjadi Major player Di kawasan Asia Dan dunia Harus Tidak boleh kita jadi penonton Tidak boleh Jadi Mindset kita itu Bukan menjadi penonton Mindset kita itu Menjadi Pelaku Yang mewarnai Dan kita Punya Potensi Untuk bisa Mewarnai Indonesia itu Rujukan Dunia Pak Ibu sekalian Teman-teman Semua yang disini Indonesia ini Dalam perjalanan Sejak kita merdeka Itu selalu menjadi Negara Rujukan Di ASEAN juga Begitu Kita adalah Yang besarna Untuk kita Bisa Memainkan Peran Yang makin Besar Di dunia Internasional Maka kita Sendiri Harus Menempatkan Diri Sebagai warga Dunia Ini saya sering Sampaikan Mas Meta Pada Anak-anak Yang sedang Belajar Dan juga Kepada Jajaran Pemprov DKI Ketika saya Bertugas disana Semua Anda Kita semua disini Adalah warga Tiga dunia Satu Dunia Kota Jakarta Dua Kita adalah Warga Nasional Warga Indonesia Yang ketiga Warga Global Ini tiga ini Kalau kita Hanya berpikir Kami adalah Warga Jakarta Kami warga Indonesia Dan tidak Memikirkan Sebagai warga Dunia Maka kita Tidak terlibat Urusan-urusan Dunia Jadi ada Persoalan Lingkungan Hidup Global Kita tidak peduli Karena kami Hanya Indonesia Ada soal Krisis Pangan Dunia Kita tidak terlibat Karena kita Hanya Indonesia Ada soal Kekerasan Ada soal Perang Kita tidak terlibat Kenapa Kami hanya Indonesia Nah mindset ini Harus dimiliki oleh kita Dan menurut saya Leadership Di Indonesia Harus menempatkan dirinya Sebagai Pemimpin Indonesia Dan pemimpin Di level Dunia Sebagai pemimpin Itu satu Kemudian yang kedua Indonesia di dalam Kegiatan Atau kiprah Internasional Perlu Menggunakan Nilai Sebagai pegangan Di dalam Seluruh kegiatan Diplomasi Value Based Diplomasi Kenapa Value Based Diplomasi itu Ibu sekalian Nilai itu Akan membantu kita Untuk Mengkategorikan Benar Salah Baik Buruk Tapi kalau kita Tidak memegang nilai Maka di dalam Diplomasi Internasional Hampir semua Kebijakannya Arahnya Transaksional What's in it For me Akan Transaksional Kalau transaksional Kita nanti Tidak akan bisa Sulit sekali Mengambil sikap Saya beri contoh Kalau ada sebuah Negara A Menyerang Negara B Contoh nih Lalu negara A itu Teman kita Apa baiknya Sikap kita Kalau kita Value Based Kita akan bisa bilang You are my friend But You know What you're doing Is wrong Please Don't do it Tapi kalau kita Tidak punya nilai itu Maka apa yang terjadi Because you are my friend I let you do it Transaksional Kita Nah Kita Sudah saatnya Menomor satukan lagi Nilai itu Sehingga kita berani bersikap Bila ada negara-negara Yang melakukan kerjasama Yang disitu Memberikan dampak Pada lingkungan yang buruk Kita akan bisa bicara Jadi Kami melihat Kedepan Indonesia harus Mainkan peran Dan Indonesia harus Menggunakan nilai Sebagai Salah satu Atau pegangan utama Dalam kebijakan Dan Saya cerita sedikit Mas Meta Kalau terkait ini Kami di Jakarta Mendorong Kota Jakarta Aktif di dalam Forum Global Dan Jakarta Kemudian Diperhitungkan Jadi kami hadir di forum Forum Global DKI Bukan hanya saya Tim DKI Itu bukan untuk belajar Tapi Jakarta Hadir Memberikan pengalamannya Sebagai pelajaran Bagi kota-kota besar Lainnya di dunia Jadi di dunia itu Ada namanya C40 Asosiasi Kota Besar Dunia Asalnya 40 kota Penduduknya 105 juta Nah Jakarta ini Kemudian menjadi Leadership Malah disitu Jadi ketuanya adalah Wali kota London Wakilnya Gubernur Jakarta Dan Gubernur Tokyo Sehingga kita hadir Bukan sebagai Penonton Tapi kita hadir Menjadi partisipan aktif Dan mewarnai Kami berharap Indonesia ke depan Berada di gelanggang dunia Bukan sebagai Penonton Tapi kita hadir Sebagai yang mewarnai Arah perkembangan global Di masa depan Luar biasa Pak Anies Terima kasih Atas Jawaban-jawaban Dan perspektif yang diberikan Tentu masih banyak Yang ingin saya tanyakan Flor juga tentu ingin Banyak bertanya Cuma karena waktu Kita tidak bisa Lebih panjang lagi Disini sudah hadir Pak Tony Menas Terima kasih sekali Yang akan membagi Insidenya beliau Adalah seorang CEO Yang luar biasa Malang melintang Kita ingin Juga mendengarkan Dari Pak Tony Menas Untuk itu Saya Sampaikan Hanya sampai disini Pak Anies Mudah-mudahan Dalain waktu Bisa berbagi Ide kembali Dan kita berikan Big applause Untuk Pak Anies Baswedan Terima kasih Pak Anies Terima kasih banyak Bapak Anies Baswedan Atas waktu yang telah diberikan Mohon kesedihan Untuk tetap berada Di atas panggung Pak Karena kami akan Memberikan Apresiasi Yang akan langsung diserahkan Oleh Bapak Meta Darma Saputra Selaku CEO And co-founder Kata Data Sekali lagi Hadirin Mari kita beri tepuk tangan Yang paling meriah Untuk Gubernur Provinsi DKI Jakarta Periode 2017 Hingga 2022 Bapak Anies Rashid Baswedan Baik sebuah panel diskusi Yang sangat menarik sekali Dan tentunya Mengundang ide Ide baru Bagi kita semuanya Terkhusus Menjelang Pemilu Presiden Tahun 2024 Yang akan Datang Terima kasih Terima kasih.